Halo sobat semua, selamat datang lagi sobat di channel umupada om ini Terima kasih sobat telah mengklik video ini Nah di video ini, kelanjutan video sebelumnya Setelah kita melakukan modifikasi baterai modem ball Orion ini Sekarang kita mau mencoba untuk unlock ya Karena modem ball ini belum terunlock, masih ada tulisan di facelock Setelah kita masukkan kartu, ada keterangan di facelock Oke sekarang coba kita matikan dulu modem ball ini Dan kita cabut dulu kartunya Karena kalau kita mau melakukan unlock Harus kita keluarkan dulu kartunya ya Untuk khusus ball Orion ini Dan kita nyalain lagi Kita hidupkan lagi modem ballnya Dan kita colokan kabel data ya Yang terhubung ke laptop kita atau ke komputer ya Oke, ikuti aja sobat dan sampai selesai video ini Oke sobat Sekarang kita udah di depan layar laptop ini Dan pertama sekali kita buka aplikasi browsing kita Dan disini kita ketik ip address modem ball ini 192.168.1.1.1.1 ya sobat ya Dan di enter Dan setelah itu halaman yang seperti ini Di kolom ini isikan admin ya Wurf kecil semua admin Kita klik menu settings Dan selanjutnya kita klik juga software upgrade Nah disini kalian perhatikan versi modem ball kalian Disini versi 17 ya Kalau untuk versi 22 Cara ini gak bisa ya sobat ya Beda cara untuk unlocknya Oke, kalau sudah kita klik browser Klik browser dan kita cari firmware yang kita unduh Linknya ada di bawah ya sobat ya Kalian unduh firmware ini ada linknya di bawah Kalian klik ya Ini dia saya cari dulu dimana saya simpan tadi Oke ini dia Dan ini file-nya ya sobat ya Kalian unduh nanti Ini kalian double click aja Kalian masukkan firmware ini Dan setelah itu Kalian klik upgrade Upgrade Nah ini dia Sudah memproses Dan lihat modem ball Orionnya Seperti ini Dia tempilannya Nanti setelah selesai nanti Sampai 100% Nanti modem ball ini akan restar sendiri sobat ya Oke ini saya percepat aja videonya Karena gak lama juga ini prosesnya Proses Upgradenya ini Jadi saya potongnya videonya Saya percepat Oke setelah selesai di upgrade Nanti akan restar modem ball ini Seperti ini Dia tampilannya sobat Tampilan dia Dia restart sendiri Seperti ini Dan sampai disini Sudah selesai Kita melakukan Unlocknya sobat ya Selesai kita melakukan unlock Dan kita coba matikan Dan kita masukkan kartu Kartu telekomsel Kartu smartphone Kartu apa Bisa segini sobat ya Ini saya masukkan kartu bio ya Sobat ya Saya masukkan kartu bio Ini kartu bio dari telekomsel ya sobat ya Oke kita masukkan dulu Oke dan kita coba hidupkan kembali modem ball ini Dan kalau seandainya nanti ini Ini gak bisa internetan Sinyal ada Atau operator ada Tapi gak bisa internetan Berarti kita harus Ganti nomor email sobat ya Kalau masih belum juga Bisa internetan Kita setting apn Oke kalian ikuti aja sobat ya Perhatikan Ini saya koneksikan dulu Saya masukkan dulu passwordnya Ini dia Saya masukkan dulu Mau saya coba internetan Atau udah lancar atau enggak Tapi disini Di layar modem ballnya Ada tulisan telekomsel ya Hoti sinyal ada ya Nah oke Kita buka dulu Browsing Kita buka google Apa bisa internet atau enggak Dan sepertinya Belum bisa internetan Walaupun udah selesai Kita melakukan unlock Seperti ini Dilihat Perhatikan Dia muter-muter aja Nah disini muncul seperti ini Berarti belum bisa ya Kita internetan ya Belum bisa Oke Saya coba dulu Menggunakan Kabel data ini Mungkin karena Wifi nya gak Konek apa ya Gak bisa ya Wifi nya Oke saya coba dulu Menggunakan kabel data Apakah bisa internetan Tanpa menghubungkan ke wifi Langsung internetan Menolong Sombongan kabel data Sobat ya Dan Kelihatan Kelihatan nya sama aja Gak bisa internetan Lihat Perhatikan Sobat Oke lah Sekarang kita coba Ganti nomor Ini aja Mungkin Bisa memulihkan Nanti keadaan Dan Coba kalian Perhatikan Nomor Imeh Kalian Dari handphone Kalian ambil aja Nomor Imeh Handphone Kalian Yang udah Ada Linknya juga Dibawah Swat Ini dia Mifi Tools Oke Dan Disini Ada Komnya Berarti terhubung Ya Modem Boleh Ada Komnya Impenya Saya Kom Rappen Kom 45 Nah Di kolom Disini Kita Masukkan Nanti Imeh Ini Kita Isikan Imeh Kita Ambil Aja Salah Satu Nomor Imeh Di Handphone Kita Ini Contohnya Saya Ambil Dari Kota Handphone Nekardus Kota Kota Handphone Saya Ambil Satu Nomor Imeh Dan Setelah Sudah Kita Isikan Nomor Imeh Dan Kita Klik Ini Tombol Ini Nah Disini Nanti Warna Hijau Berhasil Nomor Imeh Betul Kalau Warna Merah Imeh Berarti Tidak Benar Ya Boti Salah Coba Nanti Kalian Cari Nomor Imeh Yang Betul Ya Kalau Nomor Yang Betul Warna Hijau Nanti Tandanya Oke Sudah Selesai Sudah Selesai Kita Ganti Nomor Imeh Dan Kita Matikan Dulu Modem Wifi Ini Modem Ball Dan Kita Hidupkan Kembali Karena Kalau Enggak Kita Restart Atau Cara Matikan Dan Hidup Kembali Internet Nya Belum Pulih Jadi Harus Kita Restart Dulu Ya Modem Ini Seperti Ini Hidup Matikan Dan Hidup Kembali Modem Ball Yang Suat Oke Coba Kita Perhatikan Kalau Cara Ini Belum Bisa Juga Bisa Juga Kita Internet Langkah Selanjutnya Kita Setting APN Nanti Kita Coba Kita Setting APN Kalau Belum Bisa Internet Sobat Oke Ini Sudah Loading Kita Coba Dulu Sobat Ya Mudah Mudah Bisa Ya Kita Menceng Oke Sudah Ada Tulisan Telekomsel Dan Kita Koneksikan Lagi Modem Ball Ini Menggunakan Wifi Oke Sepertinya Tarik Sobat Buka Buka Dulu Aplikasi Browsing Kita Dan Kelihitannya Belum Terkoneksikan Ini Belum Konek Oh Saya Perhatikan Dulu Ini Kata Sandinya Apakah Berubah Sepertinya Sekitar Ulang Masukan Kata Sandinya Kata Sandinya Sudah Terganti Lagi Karena Memang Begini Sobat Kalau Kita Jadi Kita Ulang Koneksikan Lagi Ini Dia Berubah Kata Sandinya Kalau Kita Ganti Nomor IMEI Sobat Kalau Tidak Ada Kita Apa Nomor IMEI Tidak Berubah Kata Sandinya Ini Saya Ulang Lagi Kata Sandinya Karena Kata Sand Sebelum Sudah Tidak Itu Lagi Sudah Sudah Terganti Dan Lihat Sudah Connect Connect Wifi Adalah Tulisan Connect 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 Ini Dan Kita Coba Buka Browsing Google Dan Dia Sobat Berhasil Ya Wow Berhasil Sudah Sudah Bisa Kita Internet Kita Buka Youtube Kita Buka Youtube Sobat Dan Kelihatannya Lancar Sobat Lancar Lancar Aja Berarti Itu Sobat Kalau Kalian Mengalami Seperti Yang Tadi Tidak Bisa Internet Setelah Kita Melakukan Unlock Atau Melakukan Upgrade Film Tadi Film Berarti Kalian Ganti Nomor IMAG Kalau Masih Belum Juga Kalian Coba Setting APN Ya Sobat Ya Cara Setting APN Ada Video Sebelum Di Channel Kalian Tonton Aja Sobat Oke Ini Kayaknya Lancaron Jalan Internet Ya Sudah Bisa Tanpa Setting APN Cuma Ganti Nomor IMAG Sudah Berhasil Ya Oke Karena Sebelumnya Tidak Bisa Internet Itu Karena IMAG Mungkin Sudah Kenal Blok Nomor IMAG Bawa Dari Bol Ini Sudah Kena Blok Blok Oleh Pemerintah Pemerintah Jadi Tidak Jadi Caranya Harus Ganti Nomor IMAG Sobat Ya Ini Saya Buka Lancar Lancar Haja Saya Klik Dodo Facebook Ini Saya Buka Facebook Oke Kita Tunggu Aja Ini Dia Sobat Bisa Lancar Lancar Aja Jadi Kalau Ada Yang Kurang Paham Ada Yang Kurang Jelas Di Video Ini Sobat Kalian Coba Tulis Di Kolom Komentar Apa Yang Kurang Jelas Mudah Ada Waktu Nanti Saya Balas Saya Jawab Ya Oke Kayaknya Lancar Aja Coba Kita Cek Menggunakan Speedtest Ini Kecepatan Mode Bol Ini Kita Buka Dulu Speedtest Sobat Bagaimana Kecepatan Internet Dan Lihat Tempilan Speedtest Kita Klik Go Mengecek Kecepatan Mode Bolin Oke Dan Sejauh Ini Baterai Yang Saya Modifikasi Di video Sebelumnya Tidak Ada Masalah Sobat Sampai Saat Ini Ini Saya Gunakan Untuk Internet Ini Tidak Ada Masalah Tidak Ada Mati Atau Rest Tidak Lihat Kecepatan Download 16,58 16,58 MB Per Sekon Dan Upload Kita Tunggu Sedang Men Scan Berapa Ini Kecepatan Upload Kita Tunggu Sepertinya Ini Rendah Rendah Kecepatan Upload Ini Cuma 1,90 Lebih tinggi Kecepatan Dolor Sampai Ini Saya Menggunakan Kartu Bayu Telkom Sel Oke Dan Sekali Lagi Ini Kalau Ada Kurang Jelas Tulis Saja Di kolom Komentar Nanti Saya Jawab Disitu Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Jangan Lupa Di Hukum Channel Ini Subscribe Like Dan Share Sobat Bye Bye Bye